Memang ada banyak agenda hari ini, yang pertama tentu saja ini kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal, lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPP-PKB. Secara umum sudah saling kenal, tetapi ada yang masih belum detil kenalnya. Yang kedua agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, apa lagi? Tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai calon presiden dan sebagai nanti kalau menang. Yang ketiga tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugas-tugaskan di dalam pekerja melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek, minggu depan, dua minggu yang akan datang dan bulan-bulan sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Mas Anies dan saya. Demikian saya persilahkan Mas Anies singkat menyampaikan apa saja yang menjadi pembicaraan dan apa yang Mas Anies ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Meneruskan yang tadi sampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Sawapres, bahwa Pak Mohamim Iskandar, bahwa kami tadi melakukan beberapa fase pertemuan. Pertama adalah dialog dengan jajaran DPP. Ini adalah seperti sampaikan kali pertama kami bersilaturahmi langsung dengan semua jajaran DPP. Walaupun secara pribadi dengan masing-masing pimpinan itu sudah berinteraksi amat panjang. Sebagian adalah teman-teman dari zaman aktivis di tahun 90-an. Jadi ini adalah pertemuan di dalam konteks institusi pertama tetapi secara personal sudah panjang. Dan yang kedua, tadi di dalam pertemuan itu juga kami sampaikan bahwa PKB adalah sebuah partai yang memiliki amanat dari masyarakat, dari rakyat pemilihnya. Dan kali ini menuju pemilu, menuju pilpres, saya diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian dari amanat itu menjadi calon presiden yang diusulkan oleh, yang diusung oleh PKB. Kami sampaikan terima kasih atas amanat yang dititipkan. Insya Allah amanat ini akan diemban dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah dengan bekerja bersama, kita berdua, insya Allah kita akan bisa menjadi sebuah kerjasama untuk kebaikan bagi bangsa dan negara. Jadi kedua, apresiasi dari kami dan terima kasih atas amanatnya. Lalu sesudah itu kita ada sesi pendalaman, visioning tadi, menyamakan visi. Menyamakan yang menjadi pandangan kita ke depan. Karena visi itu adalah pandangan dan kita ingin pandangan kita sama. Agenda-agenda besar yang hendak kita lakukan. Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia, dimanapun mereka berada, punya kesetaraan kesempatan untuk dapat pendidikan yang baik, untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah, yang terjangkau, dan juga untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita. Dalam bahasa serahananya, kita ingin agar perintah konstitusi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat terakhir itu terlaksana, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan cita-cita pribadi, ini bukan agenda pribadi, ini adalah turunan dan terjemahan dari komitmen bernegara yang dibuat ketika Republik ini berdiri. Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kita melakukan diskusi yang intensif, dan saya bersyukur sekali bahwa dalam ruangan ini, ketika kita berdiskusi ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari PKB yang sangat menguasai teknokrasi, sangat menguasai kebijakan-kebijakan. Yang bicara berbagai sektor, tadi masing-masing menyampaikan, apa-apa saja PR-PR utama. Jadi percakapan tentang kebijakan, itu mendominasi obrolan kita tadi. Jadi visioning-nya mencerminkan bahwa kita memang bekerja bersama untuk perubahan yang diwujudkan dalam kebijakan. Bukan sekedar berbicara tentang bagaimana memenangkan, tapi bagaimana membawa misi. Misi itulah yang kita emban. Kita ingin menghadirkan keadilan, untuk bisa melakukan itu harus ada kebijakan. Untuk bisa melakukan kebijakan harus ada kewenangan. Untuk bisa kewenangan melalui proses demokrasi lewat pemilu dan pilpres. Untuk bisa pemilu dan pres berhasil, kita harus konsolidasi. Jadi fasenya konsolidasi, proses demokrasi, kewenangan, perubahan, dan insya Allah nanti dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi itu yang tadi menjadi pembahasan. Insya Allah ini menjadi sebuah pertemuan yang produktif untuk kita berjalan bersama ke depan. Jadi saya merasa bersyukur atas kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk saling menyamakan pandangan, dan insya Allah kita suvisi dan kita selangkah untuk lebih maju ke depan. Itu berkali, Gus, yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Tadi secara garis besar kita membahas, tapi nanti kita akan duduk sama-sama. Jadi pembahasannya adalah bersama-sama seluruh anggota partai koalisi, baik PKB, PKS, Nasdem, nanti duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan, dan terutama juga personalianya. Nanti gabar, sebentar. Ada lagi, biar sekalian saja. Terima kasih. Bagaimana strategi dari Amin untuk melakukan datang, Bapak Yusuf? Ya. Ya, gini. Saya jawab dulu yang pertama tentang penjadwalan. Kita siap, kalau mau lebih awal juga, insya Allah kita siap. Jadi, mudah-mudahan dari sisi kami, kami bisa sampaikan kapan saja itu harus dilakukan, kita akan siap kerjakan. Kemudian, terkait dengan survei saya sudah sampaikan berkali-kali, bahwa kami sudah sangat berpengalaman di nomor tiga kan, dan itu memang lebih baik begitu. Insya Allah nanti kita akan lihat perkembangannya di minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Di Jakarta, belum pernah dalam survei kita di posisi nomor dua, apalagi nomor satu. Tapi ketika hasil pilkada keluar, kita sudah selalu hasilnya seperti apa. Kemudian, soal rencana besok, insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS, bersama tim PKB. Jadi, Gus Muhaimin bersama jajaran, besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana. Nah, kemudian apalagi yang tadi tanya? Oh, nah, kebijakan-kebijakan sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi. Jadi, seperti waktu itu sebenarnya saya sampaikan, di dalam proses kampanye ini ada dua track. Satu track kampanye dan pemenangan, satu track penyusunan kebijakan. Nah, track penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi, karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setarah, agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi, prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya. Kita bahas sama-sama. Saya rasa cukup ya. Oh, Anda apa tadi? Oh, begini. Pemirsa inilah baru saja kita dengarkan pernyataan pers yang diberikan oleh Baca Pres Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama adalah pertemuan antara Anies dan DPP-PKB ini berbicara teknis pemenangan dan juga personal yang ditugaskan untuk melakukan pemenangan. Itu yang disampaikan oleh Muhaimin. Kemudian, Anies Baswedan tadi mengatakan, menginginkan ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, kebutuhan pokok yang murah, dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang juga menjadi substansi pembicaraan dalam pertemuan sore hari ini. Dan esok, DPP-PKB akan bertamu ke teman-teman Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.